Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ulama kami negeri dan emang pemeriksaannya itu dibandingkan kalau kita berangkat domestik itu jauh lebih ketat Jadi kita mau sholat dulu biar jalan-jalan kita gak rugi Karena segala sesuatu yang tidak mentah di Allah itu nanti akan membuat kekecewaan di Yaumil Mahsad Jadi buat teman-teman yang hobi ini pengen lihat-lihat Bandara Kuala Namu Medan Sumatera Utara seperti apa Mungkin seperti ini Oke Kita mau sholat dulu Karena kita berangkat asar Jadi belum di kosor Yang mungkin komunitas backpacker Jadi dulu waktu backpacker yang kayak gini-kayak gini adalah sesuatu yang sangat berharga Free, free water Situasi di Bandara Kuala Namu Jadi seperti ini Itu kami naik batik air Karena Untuk saat ini dia yang paling kurang Insya Allah nanti kalau kita udah makin mantep lagi usahanya Kita naik yang kelas lah Oke jadi buat teman-teman Jangan lupa Untuk like Comment dan share Kuala Namu Itu Rest area nya Alhamdulillah cukup bagus Cukup baik Jadi buat teman-teman yang mungkin Ke Tapi ini Saya lihat cuma di Bandara Penerbangan Internasional Untuk domestiknya Enggak Jadi bisa dilihat Jadi ini lumayan Rest area nya Bisa buat tidur Kalau terlalu lama nunggu pesawat Fasilitas nya dulu Tidur sebentar Karena pesawat nya Berangkat jam 5 Kita datang jam 4 Jadi kita tidur dulu sebentar Oke Buat teman-teman Jangan lupa Untuk like dan subscribe Buat teman-teman yang nanti di Malaysia Jadi Solo kita Disana 3 hari Nanti Kita juga akan Kopdar beberapa orang Yang sudah budidaya BSF disana Oke Jangan lupa Kita langsung Mau naik pesawat nya Ini Baktik Air Sama Austad Terima kasih Seolah Sampai KL kita Jam 19 Sekian Jam 7 Buat teman-teman yang mungkin Berangkat ke luar negeri Sebaiknya Kalau misalnya uang pas-pasan Bawa aja ATM banyak-banyak Nanti kalau ditanya Di luar negeri Biasanya di luar negeri Di beberapa negara Itu ditanya Bawa uang berapa Tapi kalau kita tunjukkan Nah ATM kita banyak Walaupun isinya Entah Semana-semana Insya Allah dilewati Baru yang kedua Kita Udah beli tiket kembali Jadi gak terlalu banyak pertanyaan Nanti di Imigrasi Kita cari Seat kita 16 F Ini dia Oke Terima kasih Oke Oke Nah Udah Hanya pesawat Kita Langsung Mau berangkat Kita matikan Handphone Sesuai arahan Dari Para Pramugerari Dari kita Nanti kita dituruni Alhamdulillah Alhamdulillah Allahumma'anzalan Mubarak Waantakhir Almanzili Kita udah Nyampe Di Kuala Lumpur Ini Kita mau Ke Imigrasi Langsung Ke hotel Kita mau Sholat dulu Assalamualaikum Nanti ini ada Start juga Mungkin Ada Yang belum Pernah Ke Kuala Lumpur Jadi Ini Bandaranya Buat teman-teman Bisa lihat Kalau untuk Orang Indonesia Sendiri Sedikit Disini Mayoritas Orang kita Ini Malaysia Kita Enggak lah Ini kan Mau apa Mau Apa Transit Lanjut Kita kan Langsung Ke Keluar Oke Kita jumpa Beberapa Maskap Penterbangan Kita lagi Nyari Sholah Untuk Sholat Ini Keadaannya Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Terakhir Di Malaysia Saya juga Udah lupa Ini Bingung Kita lagi Nyari Imigrasinya Batere Nah Terakhir Baterainya Juga Udah Mulai Lowbat Ini Namanya Kalau Nggak mau Tanya Tersesat Jalan-jalan jadi kita ngambil bagasinya naik electric car kalau kita MRT lah Jakarta jadi seperti ini kita ini naik terus langsung ambil bagasi habis itu baru kita ke imigrasi jadi ini semua penembang pesawat yang mau keluar ke Kuala Lumpur ini masih bersama dengan ustad kita oke sekarang kita lagi di MRT ala Jakarta jadi kita mau ngambil bagasinya ini para penumpang dari pesawat tadi pesawatnya pengambilan bagasinya agak jauh dari terminal jadi kita sekarang lagi naik MRT nya gak tau mau diantar kemana tapi yang jelas kita mau ngambil bagasi jaraknya ini kita kelewati bandara lagi bisa dilihat karena pesawat-pesawatnya semua ada disana dari kereta kita ini mau menuju tetap pengambilan bagasi jadi kita gak tau tempatnya jadi kita gak tau tempatnya dimana yang penting ini semua mau ngambil bagasi kita ikut aja mungkin teman-teman disini alkohol agak dibebaskan untuk diperjual belikan beda kayak di Indonesia jadi tiba di Malaysia ini kita lagi check-in paspor check-in tiba jadi kita lagi biasa SOP pemeriksaan luar biasa antriannya panjang sekali tas kita udah dari tadi gak muncul-muncul juga jadi buat teman-teman yang mungkin ke CL ya harap sabar-sabar mungkin ini pemandangan di Kuala Lumpur kayak ngomong udah kayak orang Kuala Lumpur lagi nunggu nih disini kita mau koam dulu habis itu kita langsung ke hotel baru besok kita cerita BSF lagi cuman disini saya belum bisa upload nampaknya karena pake data yang ada di Indonesia itu gak bisa dipake di Malaysia untuk nelpon masih bisa lama muter-muter belum dateng juga udah kayak Gotri ala Gotri mungkin kalau yang tahit lahir tahun 80-an tau Gotri ala Gotri itu apa oke kita lagi nunggu tapi gak dateng juga habis tasnya kayak disini berarti oh itu udah gak naik lagi gak muncul-muncul tas kita apa jatuh dari atas pesawat tandasnya apakah sama seperti Indonesia atau lebih baik oke kelihatannya kayak hotel bintang 5 bagus oke kita cari tandas orang kampung yang gak model duduk ternyata tandasnya semua orang kota beda kayak yang di Indonesia kayak kita lihat fungsinya sama sih gak akan bareng juga tapi dia lebih cenderung kayak traktor ada ban-ban oke kita mau keluar disini juga ada Grab saya lihat Grab Uber jadi memudah-mudahkan kita yang dari luar negara atau negara luar ini exit jadi kita keluar Insya Allah kita udah ada dijemput dari ini dijemput untuk penjemputan cuman kita gak tau ini di pintu apa segala macem kita harus tanya lagi karena tadi bagasi kita udah keliling-keliling gak boleh gak tanya jadi teman-teman bisa lihat sebelah sana wah tulisannya pas panas so nih jadi kita nyampe langsung dijemput kita juga kurang tau yang jemput siapa oke untuk serunya bagaimana perjalanan kami berhenti di restroom oke kita mau makan ini makanan-makanan Malaysia kita udah mulai nak coba lah bahasa-bahasa Malaysia kita nak pesan iced tea oke karena waktunya udah malam jamnya udah jam 12 di Indonesia itu biasanya masih jam 11 sekian dulu jalan-jalan kita hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seolah ketemu bisa pagi terima kasih selamat menikmati